Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa like, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE...^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Meski menjalankan kebijakan new normal, pengadilan negeri Tanjung Karang tetap melakukan persidangan secara telekonferensi. Langkah ini diambil pengadilan guna memutus semata rantai penyebaran COVID-19. Pengadilan negeri Tanjung Karang tetap melakukan persidangan secara telekonferensi. Kebijakan ini disampaikan Ketua Pengadilan negeri Tanjung Karang, Timur Pradoko. New normal merupakan tatanan baru, bukan hidup normal seperti sebelum ada virus COVID-19. Menurut Timur Pradoko, pengadilan sudah ada surat edaran dari Mahkamah Agung tentang acuan menjalankan persidangan. Meski pemerintah memperlakukan tatanan new normal, pengadilan tetap mengacu pada penanganan penyebaran COVID-19, yakni menjalankan sidang melalui telekonferensi. New normal ini yang jelas tetap mengacu pada proses penanganan penyebaran COVID-19. Tetap kita harus memotong mata rantai. Nah, jadi pengadilan pertama kita masuk itu hari Selasa tanggal 26 ya Pak Panitra ya? Selasa tanggal 26 Mei, jadi itu masih kita terapkan standar penanganan COVID-19. Baik itu cara kita berinteraksi, memakai social distancing, kemudian dalam pesidangan pun juga masih memakai elektronik. Dalam arti memakai telekonferensi. Sampai dengan hari ini, teman-teman dari pres menanyakan hal itu, kita bisa memakai telekonferensi. Pemirsa warga pasar Madang, Kota Agung berharap pemerintah Kabupaten Tanggamus memperbaiki talut penahan tanah DRT 03 Wai Taman. Saat ini kondisi talut rusak berat tergerus aliran sungai Wai Bidu. Talut penahan tanah yang terletak di tengah-tengah pemukiman padat RT 03 Kelurahan Pasar Madang mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi talut jika tidak segera diperbaiki dapat membahayakan rumah warga. Tembok rumah warga yang berada di bibir aliran sungai mulai tergerus karena air tidak tertampung talut. Aliran Wai Bidu di tengah pemukiman padat penduduk merupakan aliran sungai Wai Tuba. Saat hujan datang, aliran Wai Bidu tidak tertampung talut hingga mengerus lahan di sekitar termasuk mengancam rumah warga. Dari pemantauan di lokasi, talut penahan tanah di Kelurahan Pasar Madang memiliki ukuran kurang lebih 10 meter. Kondisi talut saat ini melebar hampir menyentuh rumah warga yang berada di sekitar. Warga khawatir kerusakan talut merembet pada jembatan penghubung Jalan Samudera ke Jalan Merdeka karena jembatan berada di atas talut. Contohnya ini tengah ambrutan, ini kan tarban, ambrutan, batangnya ambrutan, malam-malam hujan beras, sama-lama itu sudah nipis ya. Karena kalau dia hujan, tampak, jadi airnya mentok ke sini, menembaknya. Ini wajinya gimana? Ini wajinya gimana? Ini wajinya. Harapannya sendiri bang, ini bang? Gimana bang? Kalau ada dari ini sih, yang mau ini, dari dinas, direnovasi lah. Menurut informasi, kerusakan talut terjadi sejak lama, namun tidak ada perbaikan dari pemerintah. Upaya kelurahan memperjuangkan perbaikan sudah seringkali dilakukan dengan mengajukan proposal ke dinas terkait. Saat musrembang kecamatan juga diajukan perbaikan, namun sampai saat ini tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan. Perusakan ini memang sudah berlangsung lama, sudah hampir 3 sampai 4 tahun. Ini sudah kita lakukan pengusulan, baik reses dewan, maupun musrembang pintar kecamatan, maupun proposal-proposal yang kita tunjukkan ke dinas terkait, yaitu dinas PU. Harapan kami dan warga mungkin itu secepatnya terrealisasi, karena saat ini bisa kita lihat sudah mengkikis tanah warga yang memang ada di sekitarannya. Bisa kita lihat ini sudah terkikis. Apabila itu terus berlanjut, tidak cukup kemungkinan badan kiri kanan yang ada di aliran sungai ini bakal terjadi tipisan dan tidak cukup kemungkinan terjadi longsoran. Jelang penerapan new normal, tim gugus tugas COVID-19 Lampung Selatan sosialisasi di kecamatan Sidomulyo. Selain mensosialisasikan disiplin new normal, gugus tugas juga membagikan masker kepada pengendara. Sosialisasi penerapan new normal di wilayah Lampung Selatan terus dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19. Seperti yang dilakukan kelompok tiga gugus tugas COVID-19 di kecamatan Sidomulyo Jumat lalu. Sosialisasi penerapan disiplin new normal dilaksanakan oleh kelompok tiga gugus tugas Lampung Selatan di Dampingi Camat, Kapolsek, dan Ramil Sidomulyo dengan membagikan masker kepada pedagang, pembeli, dan pengguna jalan yang melintas di seputar pasar Sidomulyo. Kedepannya jika kebijakan yang sudah diterapkan di Kabupaten Pesahatan, tetap mematih SOP kesehatan, dan mungkin ke depannya ada saksi. Jadi, seperti tujuan awalnya tadi new normal, jadi ini penetapan kebijakan new normal ini, masyarakat tetap melaksanakan SOP, bukan yang sebebas manisnya, tidak. Tetap ada batasan-batasan di Kepala Desa, karena minta, itu tetap menghimbau masyarakatnya, yang sifatnya tempat-tempat publik khususnya, dan ranah-ranah yang sifatnya kegiatan di luar ruangan, untuk orang banyak, sementara tetap dikatasi dan jagai. Koordinator kelompok tiga gugus tugas COVID-19 Lampson, Burhan Hudin, menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan penerapan disiplin new normal akan dilakukan secara bersekala di seluruh wilayah Lampung Selatan. Masyarakat diminta selalu mematuhi imbauan pemerintah untuk disiplin menggunakan masker saat keluar rumah, cek jarak, dan tidak melakukan perkumpulan, atau tidak berada dalam kerumunan. Kenapa new normal ini, inilah yang sedang kita sesuai. Masyarakat bisa menceritakan aktivitas bagaimana biasa, tetap harus mengikuti pola protokol kesehatan COVID-19 Lampung Selatan. Belum, apa namanya, new normal. Kenapa? Yang tetap menemukan. Dan new normal akan ditetapkan kepada daerah kebilaan itu daerah yang hijau. Tetapi, kita sudah mulai untuk disiapkan saatnya, nanti kita sampai ke tahap new normal, maka misalkan sudah terbiasa. Pakai masker, kalau keluar rumah, cuci tangan, kalau sudah cuci tangan, kemudian masuk belanja, dan berhasil tes, banyak bertemu ketika terbiasa. Edrik Setiawan, Angka Prayoga, Sikertisi melaporkan. Virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Penyebarannya sangat cepat. Di negara kita, dampak virus ini sudah banyak menimbulkan kepedihan. Perlu usaha bersama untuk melawan virus ini. Para dokter dan tenaga medis telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, serta nyawa mereka. Selayaknya kita memberikan penghargaan kepada para tenaga medis. Engkau adalah pahlawan kemanusiaan. Bersatu melawan COVID-19. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran, menuntuk kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilih tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama penjelenggaraan pemilu sepakat anggaran pemilihan wali kota Bandar Lampung tidak ada penambahan. Tetap menggunakan dana yang sudah ada sebesar 57 miliar rupiah. Kesepakatan tidak ada penambahan anggaran Pilkada 9 Desember. Disepakati dalam rapat koordinasi pembalasan anggaran Pilkada antara Pemkot, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Ditemui usai rakor Pilkada Video Conference. Bersama Mendagri, Polikota Herman HN menyatakan kesepakatan anggaran Pilwakot yang direncanakan 9 Desember 2020 untuk KPU sebesar 39 miliar dan Bawaslu 18 miliar. Terkait wacana penambahan tempat pemungutan suara atau TPS yang diinisiasi Mendagri, Komisi 2 DPR RI, KPU, dan Bawaslu RI, Pemkot menilai tidak perlu dilakukan. Dana-dananya memakai dana yang lama, kesepakatan yang lama dengan KPU, Bawaslu. Ada juga dana-dana yang harus kita cek kembali, yang tidak terpakai mengumpulkan orang ramai. Kita revisi, namun untuk kegiatan yang lain-lainnya untuk protokol kesehatannya. Jadi nanti ada penambahan anggaran untuk APD sendiri? Enggak, nanti kita lihat dari situ, kita cek ini ulang lagi ininya. Misalnya, apa namanya? Ngumpul-ngumpulkan sosialisasi apa-apa, enggak ada. Kita lihat dana itu berapa tertumpul, untuk APD-nya berapa, enggak ada. Hasil pertemuan kemarin kan dapat pendapat di bawah DPR. Faru, Rosy Sikert TV melaporkan. KPU Metro siapkan skema pilkada serentak 2020. KPU bahpedoman pada perpu nomor 2 tahun 2020, termasuk kemungkinan ditundanya pilkada di tengah COVID-19. KPU Kota Metro menyiapkan skema menyambut segala kemungkinan terkait pelaksanaan pilkada yang dicatwalkan serentak di delapan wilayah di Provinsi Lampung Desember mendatang. Skema tersebut merujuk perpu nomor 2 tahun 2020 dengan menyesuaikan aturan teknis PKPU yang memuat tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah. Saat ini, KPU Metro akan menjalankan tahapan pelantikan PPS, penyesuaian daftar pemilih atau PPDB, dan proses verifikasi lanjutan calon perseorangan. KPU Metro sedang beradaptasi terkait aktivitas perkatoran new normal pandemi COVID-19. Dalam waktu dekat, KPU akan berkoordinasi terkait pengajuan kebutuhan anggaran tahapan sesuai protokol COVID-19. KPU adalah pelantikan PPS, kemudian verifikasi faktual calon perseorangan, kemudian penyusunan daftar pemilih, dan pembentukan PPDB. Arahan dari KPU Metro Ciri adalah pertama, mengaktifkan kembali aktivitas kantor yang memang selama ini kita menggunakan prinsip work from home. Kemudian, karena ini COVID-19, tentu ada protokol kesehatan yang akan kita lakukan. Kita akan coba merelokasi anggaran, sehingga pada proses 9 Desember itu, ada anggaran-anggaran yang memang bisa kita relokasi untuk penanganan COVID-19. Musim pancaroba yang terjadi sebulan terakhir ini menyebabkan sejumlah bencana seperti putih beliung, longsor, dan banjir. Pemerintah Kota Bandar Lampung bentuk tim pembersihan trenase untuk mengatasi banjir pancaroba. Banjir kerap kali terjadi di Kota Bandar Lampung terlebih saat turun hujan dengan curah tinggi. Untuk meminimalisir banjir, pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup membentuk tim khusus guna mengatasi persoalan drainase mampet akibat penumpukan sampah. Tim khusus terdiri dari 50 orang petugas kebersihan yang ditugaskan membersihkan saluran drainase, termasuk membackup Dinas Pekerjaan Umum membersihkan drainase yang tersumbat. Tim Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pembersihan drainase di Jalan Kartini, Brumnas Wehalim, Kimacah, dan Jalan Emir Mnur. Pembersihan drainase akan dilaksanakan terutama di musim pancaroba ini. Dan Alhamdulillah, saya langsung melakukan pembuat tim saat itu berserta seluruh pelaku PD yang agar melaporkan drainase yang tersumbat karena baik itu sampah atau perusahaan yang sudah sangat tinggi. Dan akan kita tembuskan melalui tim saya ini dengan pengangkatan daripada seluruh sadimim dan sampah yang ada di Brenase. Ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Dan ini akan terus, karena ini tim sudah digaji oleh pemerintah daerah sebesar 2 juta per bulan, jadi akan terus-terus. Dan ini baru terbentuk di bulan Mei. Kedepannya bukan hanya sampai kapan lagi, selagi mereka ini bekerja di indikasi pembangunan hidup, maka akan terus-terus sampai tahun-tahun berikutnya. Dari tim kita sendiri, saya memang bentuk, tiap tim, saya bentuk tim saya yang terdiri dari 20 orang. Mereka memang saya selalu berkeliling, dan tentunya juga kita sudah beberapa menerima telpon dari masyarakat, dan langsung kita kerja dari. Berarti ada konsenter yang bisa dihubungi oleh warga, Pak? Kalau kita tidak ada konsenter, kita langsung kita masyarakat agar menghubungi UPT setempat. 20 kepala UPT kebersihan diberdayakan untuk memantau di wilayah drainasel yang tersumbat. Warga dapat melapor ke UPT setempat yang nanti akan ditindak lanjuti oleh petugas kebersihan. Farwara Sisigar TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa putih beliung di Lampu Timur merusak sembilan rumah di Dusun 4, Desa Beraja Indah, Kecamatan Beraja Luhur. Warga diminta waspada selama musim pancar oba untuk menghindari bencana. Hujan deras disertai angin kencang kami selalu menghantam sembilan rumah warga Dusun 4, Dusun Beraja Indah, Kecamatan Beraja Hulur, Lampu Timur. Rumah warga mengalami rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Pada Nasional Penanggulangan Bencana daerah BNPBD, Lampu Timur memperlakukan pendataan jumlah kerugian akibat bencana. Anggota TNI Daporli turun ke lapangan memberi pertolongan, mengevaluasi warga yang terkena bencana, dan membantu warga memperbaiki yang terkena puting beliung. Kejadian ini kurang lebih pukul 8 pagi. Sama dengan hujan deras lebat tadi, itu rupanya diikuti dengan angin puting beliung. Untuk kerusahaan rumah, kurang lebih 9 rumah, 7 rusak ringan, hanya di pinggir rumah itu SPS yang pecah, kemudian yang total fatal rusak rumah itu ada 2 rumah, itu punya Pak Sutarno, ini sampai kapnya rumah itu terangkat semua, kemudian sama Ibu Marina. Terus yang dilakukan dari anggota Sabar sendiri Pak? Kami bekerja sama dengan dancer, dengan pihak proses berjaya selembah, ini kita melakukan evakuasi. Di Suranto Sikertisi melaporkan. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran, menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental, juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula, tokoh atau pembawa program, dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilih tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Yang Anda perlu ketahui tentang penyebaran virus corona. Virus corona COVID-19 hanya menyebar dengan satu cara. Virus corona menyebar dari cairan bersin dan batuk orang yang sakit. Virus corona dapat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Dan berikut langkah pencegahan virus corona. Gunakan masker jika sedang sakit atau berada di kerumunan orang. Jaga jarak aman dari orang yang sakit, batuk, dan flu. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan dan setelah berpergian. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga dan jaga imunitas tubuh. Segera periksakan ke dokter jika Anda mengalami batuk, flu, dan demam di atas 38 derajat Celsius. Propolis mampu menekan pertumbuhan bakteri, virus, jamur, dan menjaga imunitas tubuh. Pemirsa sudah sedia 33 green propolis di rumah? Dapatkan 33 green propolis hanya di C-Shop Home Shopping. Pemirsa pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota Baner Lampung. Sebelum pandemi, PAD mencapai 1,5 miliar rupiah. Saat ini hanya kisaran 300 hingga 400 juta rupiah per hari. Wali Kota Baner Lampung, Herman HN menyampaikan kondisi pendapatan Kota Baner Lampung pada masa pandemi Corona dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Baner Lampung, kami siap. Wali Kota memaparkan sebelumnya pendapatan daerah berada pada kisaran angka 1,5 miliar per hari. Namun, sejak pandemi, PAD Kota Baner Lampung hanya di kisaran 300 hingga 400 juta. Anjloknya PAD karena sejumlah pembasukan strategis dari sektor ekonomi melemah, seperti pendapatan dari hotel, restoran, dan mal di Kota Baner Lampung. Wali Kota Herman HN berharap di bulan Juni ini, PAD Kota Baner Lampung meningkat. Uh, jauh, ya. Karena kita dari 1,5 miliar per hari. Karena hotel juga nggak berfungsi, rumah makan nggak berfungsi, hiburan nggak berfungsi, ada lima macam tidak berfungsi. Tapi mudah-mudahan bulan ini banyak yang berfungsi. Hari? Ya, antara 400-300. Tapi saya yakin nanti berubah. Ini karena waktu kemarin ada bulan puasa juga. sempat anjok di kisaran 7-8 ribu rupiah per kilo. Kini harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Baner Lampung mulai merangkak naik. Kenaikan harga cabai merah terpantau di Pasar Gintung Tanjung Karang Pusat. Harga cabai merah kini naik menjadi 15 ribu per kilogram. Berkurangnya pasukan cabai dari petani menjadi penyebab naiknya harga pasca lebaran. Kenaikan harga cabai merah berlangsung sejak awal bulan Juni. Harga cabai merah di tingkat pengepul kisaran 5-6 ribu per kilo. Harga jual di tingkat konsumen atau pembeli kisaran 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah jualnya 15 ribu. Ini tuh sampai 8 ribu, 7 ribu. Bisa 15 ribu. 13, 14, sudah ada. Kalau rawit masih biasa 30, 35, sampai 6. Komoditi lain seperti cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih masih stabil. Tidak ada kenaikan. Harga cabai rawit gunung masih 30 ribu per kilogram. Cabai caplak 35 ribu per kilogram. Bawang merah standar harga 50 ribu rupiah dan tomat 10 ribu rupiah. Bawang putih mengalami penurunan dari 25 ribu menjadi 20 ribu rupiah per kilogram. Faru Rozi Sikert TV melaporkan. Pemirsa pasar merupakan salah satu tempat umum yang tidak boleh ditutup selama pandemi COVID-19. Sektor perdagangan harus mendapatkan perhatian semua pihak karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Aktivitas jual-beli di pasar harus tetap berlangsung meski berada di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto meminta pengunjung dan pedagang tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga aktivitas di pasar dapat berlangsung aman. Julius Heri mengingatkan sektor perdagangan jangan sampai terganggu di tengah pandemi saat ini. karena berhubungan langsung dengan kegiatan produktif masyarakat. Di dalam pandemi COVID-19 ini memang di dunia perdagangan sangat terganggu sekali. Tapi sebenarnya disinilah kita harus saling membahu-membahu saling bantu ya gimana caranya kita menciptakan regulasi ekonomi yang baik ya kan kita saling tolong-menolong ya kan di kita kita usahakan apa namanya dunia perdagangan itu harus kita kenjot kita melihat harga-harga memang berbanding ada yang naik ada yang dorun itu hal yang wajar di dalam dunia perdagangan tapi setidaknya dengan tetap dibukanya pasar saya yakin itu tidak akan mempengaruhi dari para pengusaha-pengusaha terutama petani-petani sayuran itu yang pertama karena kita melihat perdagangan yang ada yang tidak pernah bisa dihapuskan tidak bisa ditunda adalah tentang hal pangan Edi Suranto Didi Rianto Sikert TV melaporkan informasi tadi menurut perjumpaan kita pemirsa dalam Sikert 7 Malam pada malam ini saya Rozela Fenia dan segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas persamaan Anda tetap jaga kesehatan di rumah aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati